Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, S.B., mengingatkan para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak membual kepada rakyat dengan janji-janji palsu, S.B., yang sudah menjabat dua periode jadi preiden, mengaku mengikuti dan menganalisis ketiga pasangan capres dan cawapresnya. S.B. menyarankan kepada semua capres untuk lebih realistis melihat kondisi masyarakat saat ini dan melakukan pembenahan, siapapun yang terpilih nanti, kata S.B., harus benar-benar tulus mencintai dan memperhatikan rakyat. Selain itu, S.B. menitipkan masalah yang terkait dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan dan kebebasan masyarakat. Apa yang dirasakan oleh rakyat sekarang ini, apakah tentang ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, kebebasan mereka, apapun yang dirasakan oleh rakyat, harap itu diperhatikan sehingga kebijakannya nanti, programnya nanti, cara-cara memimpin rakyat menjadi tepat. Kemudian, dalam soal debat ini, saya juga mengikuti debatnya, jangan memberikan janji yang berlebihan, karena biasanya kalau berlebihan, itu sulit diwujudkan. Lebih baik sedikit berjanji, tapi nanti yang tidak dijanjikan dilaksanakan ketika memimpin kita, memimpin Indonesia. Itulah harapan saya kepada pemimpin kita yang akan datang. Log Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.